kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga tapi kita juga harus menyadari bahwasannya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan diantara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang dan ini menghilangkan seluruh amalnya manakala seseorang berbuat murtad atau dia keluar dari gama islam atau dia mengganti agamanya dari islam menjadi agama yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa diantara kalian murtad dari agamanya keluar dari agama islam maka dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya yang kedua kalau dia melakukan kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahi muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau jika kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu yang ketiga kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar maka tidak akan diterima solatnya 40 hari 40 malam bahkan Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada muhammad s.a.w.t diantara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riak di dalamnya riak itu adalah seseorang mengerjakan ibadah dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian mengujinya maka ini merupakan penghapus amal dikarenakan Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya maka aku tinggalkan dia dan sekutunya diantara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala kalau seseorang durhaka kepada orang tua mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir Rasulullah s.a.w.t mengatakan ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya dan orang yang mendustakan takdir Allah lalu kemudian diantara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya diantara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamar atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukan Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa mengkonsumsi khamar maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari tapi jika bertobat maka Allah akan ampuni jika dia ulangi lagi maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari dan jika dia bertobat maka Allah ampuni jika dia mengkonsumsinya lagi maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari jika dia bertobat maka Allah ampuni jika dia ulang lagi yang keempat kali maka Allah s.w.t tidak akan menerima tobatnya dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai khabal ditanyakan sahabat apa itu sungai khabal? maka Rasulullah s.a.w.t menjelaskan sungai khabal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar diantara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu Rasulullah s.a.w.t mengatakan barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun maka setiap harinya dihapuskan satu kirot pahalanya satu kirot itu adalah satu gunung diantara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang kalau seseorang mengada-ada dalam agama berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah s.a.w.t dan para sahabatnya diantara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang kalau seseorang dihadapan manusia seperti orang soleh tapi ketika di belakang maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek Rasulullah s.a.w.t mengatakan sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian mereka melanggar batasan-batasan keharuman dari Allah s.w.t selamat menikmati selamat menikmati